Keberkat masyarakat, ya menurut saya penilaian yang kita kelihatan bersatu itu hanya dua. Yang pertama adalah perkembangan kasus, yang semakin menurun hari ini mungkin sekitar-kel vlogsan saya. Yang menurut saya penilaian 2022-2021 itu hanya dua. yang pertama adalah perkembangan kasus yang semakin menurun hari ini mungkin sekitar 15 kalau ada tambah juga tidak lewat dari satu dan kelurahan yang kena itu tidak lebih dari 12 dan kasus yang tertinggi satu kelurahan itu cuma 3 tapi lebih dari itu sudah sampai dengan kondisi kemarin kita sudah 84, sekian mungkin hari ini sudah 85 terus vaksinasi dasus kedua itu 62, kok 60 eh 65 pokoknya dia 60 saya berharap 2 Desember ini sudah pelan-pelan merayap di atas 70 itu berarti prediksi saya pas maka kita turun level 1 bagaimana dampaknya pada level 1 sebetulnya hampir semua kegiatan itu 50% tetapi kita beruntung level 1 itu misalnya ibadah boleh 75% pesta boleh apa 75% hanya tempat-tempat tertentu masih 50% ya kan dan aktivitas ekonomi itu sampai jam 22 khusus untuk pesta 75% tapi tidak boleh makan di tempat nah selama ini saja jujur saya punya Pol PP Satgas itu kadang-kadang ya begini-beginilah melihat karena mengingat situasi perkembangan tapi masyarakat saya minta jangan terlena kondisi level 1 ini kita biarkan dalam pengamatan kita nanti sampai dengan 20 Desember kalau memang kita harus ke level 3 karena edaran instruksi mendagri atau presiden ya kita harus sesuaikan saya berharap masyarakat jangan lupa selamat menikmati